Bukan kowar-kowar di TikTok. Nah, ini kalian sudah penistaan ini. Kenapa saya katakan penistaan? Karena mereka bertiga ini semuanya Islam, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan bagaimana kemudian Pak Effendi Usman atau Bang Effendi, teman-teman sekalian ya, Murtadin Aceh, memberikan sebuah edukasi ya kepada masyarakat Indonesia dan juga ya sekaligus untuk memberikan pesan terduga kepada polemikus-polemikus muslim, RTO 666, begitu teman-teman sekalian ya. Untuk apa? Untuk mereka membuat sebuah kesepakatan bersama, kerjasama dengan NU, ya, Natula Ulama, dari Majelis Ulama Indonesia, dan juga kepada Menteri Agama. Dan setelah itu harus mereka memanggil Ketua Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, untuk apa? Untuk membicarakan hal ini secara terduka. Ya, agar apa yang menjadi visi-misi Juma, Ardiansa, Nandar, Unirifa, Nora Aritonang, Julius H. MC, ya, si Kores, si siapa lagi rekan-rekannya semualah. Ya, semua api, ya, karena ketika Juma menyuarakan hal ini, pasti semua pengikutnya itu setuju dengan hal itu. Bahkan saya lihat di kolom-kolom komentar ketika Juma menyerukan hal itu, hapus kata Allah, istilah-istilah Islam di dalam Alkitab, itu tulis semua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, siap, ya, berjihad di jalan Allah, ya. Kami dari suku ini, siap kata mereka. Ya, ada beberapa komentar-komentar demikian. Nah, teman-teman kalian, mari kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Effendi Usman, ya, tentang narasi yang dibangun oleh Juma dan rekan-rekan semuanya. Berikut videonya. Kenapa harus ada kata Allah di situ? Nah, ini, saya tidak terima, Bang. Dia tidak terima. Mereka tidak terima ada kata Allah di dalam Alkitab. Seharusnya, sebagaimana saya katakan tadi, mereka yang tidak terima ada kata Allah dalam Alkitab, bergandengan tangan dengan pemuka-pemuka agama. Bergandengan tangan dengan Majelis Ulama Indonesia, dengan NU Nadatul Ulama, dengan Ahmadiyah, dengan Menteri Agama. Bukan keluar-keluar di TikTok. Nah, ini kalian sudah penistaan ini. Kenapa saya katakan penistaan? Karena mereka bertiga ini semuanya Islam, Pak Ibu. Ini bukan dalam room debat, bukan dalam ruangan diskusi. Tanya-jawab, bukan dalam perdebatan, tapi sendiri mereka ini, Bapak Ibu. Sesama mereka ini. Ini sesama mereka ini. Seandainya kita melakukan hal itu, pasti sudah ditangkoy. Dikatakan di dalam undang-undang hukum penistaan agama, seseorang yang membahas kitab suci orang lain, yang tidak diimaninya, itu kena pasal undang-undang. Kena pasal undang-undang. Tujuan mereka apa? Nama Allah itu diganti. Kalau memang tujuanmu nama Allah itu diganti, kenapa kau bahas ayat-ayat yang lain? Kenapa ayat-ayat yang lain kau bahas, kau tafsirkan menurut pikiran kau? Kenapa kau bahas ayat-ayat yang lain sesuai dengan pikiran kau? Kalau kau tidak suka, ada nama itu di dalam Alkitab, bawa ke hukum. Jangan kowar-kowar di TikTok agar kau bisa menista. Jangan kowar-kowar di TikTok. Bawa ke hukum. Bawa ke menteri agama. Laporkan kepada menteri agama. Pak menteri, saya tidak setuju ada nama Allah, ada kata Allah dalam Alkitab. Saya tidak setuju. Lalu datang kepada NU, gandeng tangan NU, Nahdlatul Ulama. Pak, tolong saya. Apa yang perlu saya tolong? Kita datangin sama-sama. Kitab LAI atau bawa ke hukum. Kita bawa ke hakim. Supaya nama A dihilangkan dalam Alkitab. Lalu ajak juga Majelis Ulama Indonesia. Lalu ajak juga siapa lagi? Muhammadiyah. Organisasi-organisasi Islam diajak semuanya. Ajak mereka. Nah, kami juga mau nonton dong. Mau lihat. Ya, kami mau lihat juga. Nah, siapa yang menang di pengadilan nantinya? Haleluya. Seperti di Malaysia. Bagaimana keadaan di persidangan ketika Malaysia menyidangkan kalimat Allah yang ada di dalam Alkitab? Kami orang Kristen pengen nonton. Tidak mau kami keluar-keluar. Ayo dong. Laporlah. Jangan lama-lama. Ini kalian bahas, kalian bahas, kalian bahas, kalian bahas. Supaya kalian bisa menista Alkitab. Oke, teman-teman sekalian. Luar biasa sekali ya. Saya secara pribadi juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Effendi Usman. Kenapa? Karena memang jika itu tujuan daripada Juma dan kawan-kawan, seharusnya, kawannya, seharusnya mereka itu langsung ke Lembaga Alkitab Indonesia. Jangan keluar-keluar di TikTok. Nah, satu hal yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Bang Effendi tadi. Kalau seandainya tujuannya demikian, seharusnya mereka tidak boleh membahas Alkitab. Menafsirkan seenak jidat mereka. Seenak undelnya mereka. Seenak, apa namanya itu, perasaan mereka. Secocok-cocoknya dengan kitab suci mereka. Mereka mengutip Alkitab, lalu dicocokkan dengan Al-Quran. Mereka mengutip lagi apa, teman-teman sekalian, tentang ada istiadat Yahudi, dan juga apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Lalu mereka mengklaim, kami yang lebih melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Kami pengikut-pengikut Yesus. Kami masuk Islam karena kami cinta Yesus. Omong kosong. Saya masuk Islam karena saya mengasihi Yesus. Ada siapa mu'alaf yang ngomong-ngomong demikian itu? Ya Allah, saya masuk Islam karena modal ini. Modal Alkitab. Ketika saya belajar Islam itu, makanya kalau teman-teman mau, kosongkan dulu hati. Hatinya kita ini kita kosongkan. Ateis artinya. Supaya kita bisa menyerima Islam. Bertobat Anda? Anda... Emang Anda dibaptis? Ikut Yesus, jangan ikut setengah-setengah. Anda disunat umur delapan hari. Dan Yesus tidak pernah memerintahkan menyunat perempuan. Yang diperintahkan dalam menyunat laki-laki. Itu dia berikan perintah kepada Abraham. Dan Yesus disunat karena dia adalah orang Yahudi. Lahir di tengah-tengah orang Yahudi. Yang taat dan tunduk pada hukum Taurat. Galatia 4 ayat yang keempat, teman-teman sekalian. Tetapi setelah genap waktunya, Maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak. Maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru. Ya Aba, Ya Bapak. Ya, jadi teman-teman sekalian itu. Maka, sekali lagi teman-teman sekalian. Jika memang Ustadz Juma dan kawan-kawan semua. Bila perlu kerjasama dengan Ustadz Ahmad Kainama. Ustadz Profesor Menechem Ali. Aristo. Dan yang lain-lain itu. Ya, karena mereka sudah pernah mencoba datang ke lembaga Alkitab Indonesia. Tapi mereka pulang kosong. Ya, barangkali ketika Juma dan kawan-kawan kerjasama dengan Natula Ulama. Kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia. Kerjasama dengan Menteri Agama. Lalu dibuat dalam suatu forum. Dihadirkan Ketua Lembaga Alkitab Indonesia. Dan dihadirkan ya, saksi-saksi. Dan dibuatlah dalam sebuah persidangan yang resmi. Di sana Anda kor-kor. Di sana Anda berikan dalil-dalil. Anda berikan, apa namanya itu. Riteratur yang Anda miliki. Untuk membelang bahwa kata Allah itu milik Islam. Dan tidak boleh digunakan oleh orang-orang Kristen. Dan kita akan melihat nanti apakah Anda menang. Mungkin Juma lebih hebat daripada ulama-ulama yang ada di Malaysia. Karena justru ketika orang Kristen telah menuntut. Bahwa kata Allah boleh digunakan. Masuk ke pengadilan. Dan di 2020-2021. Orang Kristen Malaysia resmi diperbolehkan untuk menggunakan kata Allah. Silahkan kita menunggu. Jangan kuar-kuar di TikTok. Dan hentikan untuk membahas Kitab Suci Agama Kristen. Saya Arief Gula undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Sampai ketemu. Terima kasih telah menonton